Handphone ini udah banyak yang nge-review Tapi kalau untuk gaming tes Biar kita aja Hai smart buyer Gue Rizky Kali ini kita akan full gaming tes Untuk OPPO Reno6 Pro 5G Terus kita akan ada sedikit impresi Untuk OPPO EncoBuds Kira-kira gimana dengan performanya Let's take this out Jadi paket OPPO dari Shopee udah datang Disclaimer produk ini dipinjemin Cuma kita kasih syarat Selama kita boleh ngomong apa adanya Kita mau bikinin videonya Dan gak perlu bayar apa-apa Surprisingly mereka setuju Patut kita apresiasi Kalau ada brand lain yang punya nyali kayak OPPO X Shopee ini Boleh lah kirim aja Kita akan perlakuin hal yang sama Kalian gak perlu bayar apa-apa Mereka cuma nitip di permain super brand lainnya OPPO Di tanggal 30 September ini Kalian punya wasteless produk-produknya OPPO Bakalan ada diskon sampai 55% Kombo hemat sampai dengan 100 ribu Gratis portable lamp Dan launching OPPO Reno6 X Darkbox Dan untuk Shopee-nya sendiri Ada 10-10 Shopee Super Brand Day Festival Dengan gratis ongkir ekstra Super Brand Day setiap hari Shop and win mobil Tesla Dan puncak promonya Ada di 10-10 Brand Day Festival Pada tanggal 10 Oktober 2021 Balik lagi ke gaming testnya Sebagai pengingat HP ini menggunakan chipset Snapdragon 870 Dengan GPU Adreno 650 RAM-nya 12 GB Dan storage-nya di 256 GB Sedangkan untuk software dan hardware pendukungnya Menggunakan ColorOS 11.3 Layarnya Soft AMOLED Dengan resolusi Full HD Plus Dengan refresh rate di 90 Hz Baterainya di 4500 mAh Serta speakernya udah stereo Dan seperti biasa Kita make sure dulu Baterainya udah 100% Speakernya udah full Semua sistem sudah diupdate Kecerahan layar di 80% Refresh rate-nya kita set di 90 Hz Dan kita pakai koneksi Wi-Fi Kemudian kita cek dulu skor Antutu-nya Dan kita dapat skor di 630 ribuan Dalam waktu 10 menitan aja Dan baterainya berkurang 4% Dari 100% ke 96% Untuk pembukaan kita akan main CODM dulu Dan untuk settingannya Ternyata 90 fps-nya udah terbuka disini Tapi untuk grafik bentuknya dibalans So kita main dulu ya Di 10 vs 10 Dan hasilnya Alus banget Maaf ya Gan Hora Maklum Belum pernah nyobain CODM Di 90 fps Range fps-nya ada di 87-90 fps Dan ini stabil banget Sampai akhir Feel sentuh layarnya responsif Dan disini Kerasa sih layar HP Di atas 10 juta Beda banget Imersifnya dari layar-layar HP Mid-range yang Biasa kita review So kelasnya udah beda bos By the way Untuk settingan ini Suhunya ada di 40 derajatan aja Paling tinggi Maklum Baru mulai Dan pindah ke Battle Royale By the way Karena 90 fps yang gak support Di mode ini Jadi kita turunin fps-nya Di max Tapi Grafiknya kita mentokin ke kanan Kita mau cuci mata dulu lah Dengan HP ini Sekaligus Nyiksa ya Apalagi CODM Baru update super duper major Hasilnya Cakep banget Egesem lah Main CODM di HP ini Frame dropnya ada Tapi tipis-tipis banget Feel sentuh layarnya Juga masih responsif Suhunya sendiri Pas main di settingan ini Cuma nyentuh Di 42 derajatan aja Jadi adem juga loh Setelah bermain kurang lebih Selama 30 menit Baterainya berkurang 9% Dari 96% Ke 85% Untuk game kedua Yaitu PES 2021 Mobile Saat pertama kali kita buka Settingannya ada di standar 30 fps Dan kayak yang udah-udah Kita set lagi di rata kanan Dan hasilnya disini pun terasa lancar Gak ada drop-drop juga Transisi perbedaan bola Antara player ke player Udah sangat smooth Dan gak ada skip Atau nge-lag Feel sentuh layarnya Juga responsif Enak lah main disini Cuma masalahnya ini nih Frame-nya nge-lock di 45 Buat yang main PES secara reguler Kasih tau dong Ini normal gak kayak gini Atau emang HP-nya Gak support sampe 60 fps Setelah bermain selama 30 menit Baterainya berkurang 9% Dari 85% Ke 76% Untuk game ketiga Kita akan main sos-sos main Saat pertama kali buka Settingan rekomendasinya Ada di medium-medium high Tapi kita geser semua ke kanan Dan saat di dalam game Semuanya terasa lancar Dan kita gak nemuin Sama sekali drop disini Apalagi skip frame Halus banget Feel sentuh layarnya Juga responsif Gaironnya juga aman Kalian bisa pake disini Setelah bermain kurang lebih Selama 30 menit Suhunya dilayar di 40 derajatan Dan di back cover Di 39 derajatan Sedangkan Untuk baterainya berkurang 9% lagi Dari 76% Ke 67% Game selanjutnya Yaitu Mobile Legends Dan di game ini Kalian udah bisa main Di Ultra HFR Langsung aja kita mainkan Dan hasilnya Lancar lah Frame rate-nya juga stabil Semua efek dan grafisnya Terender dengan baik Asik lah Feel sentuhnya juga tetap aman Dan kita cukup nyaman main disini Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit Suhu HP ini dilayar di 39 Mau ke 40 derajatan Dan di back covernya ada di 38 derajatan Sedangkan untuk baterainya Berkurang 9% lagi Dari 67% Ke 58% Untuk game selanjutnya Kita akan main PUBG Mobile Untuk game ini Pas kita cek di settingan grafisnya Ternyata 90 fpsnya udah ada Tapi Cuma di smooth aja By the way Karena kita dikiriminnya Sama earbud Jadi kita tes dulu PUBG nya Sekalian pake earbudnya ya Untuk spesifikasi OPPO ENCO earbudnya sendiri Menggunakan driver 8mm Dengan sensitivitas di 100,6dB Respon frekuensinya di 20Hz sampai 20kHz Dengan jarak bluetooth mencapai 10m Dan baterainya di 40mAh Jadi kita coba dikit main dulu di TDM Untuk feel bermain gamenya sendiri Cukup stabil Dan lancar banget Keuntungan tersendiri lah Main game tembak-tembakan Gini di 90 fps Makin kompetitif Feel sentuh layarnya masih responsif Terus Gero nya juga lancar Untuk suhunya sendiri Ada di 42 derajatan Paling tinggi Nah Kalau di experience gamingnya Dengan OPPO ENCO BATS Menurut kita Stagingnya lumayan luas Luas banget malah Clarity nya juga cukup bagus Jadi Earbud ini udah ada gaming mode nya Ya lumayan lah Dengar-dengar step Tapi Kalau dibandingin sama headset kabel Ya masih kalah lah Masih belum sebanding lah Latensi kabel sama bluetooth Secara overall Kalau bukan yang pro-pro banget Atau kalian lagi gak Terlalu serius lah Gak bakal kerasa sih bedanya Kita lanjutin ke Battle Royale Dengan settingan yang sama Yaitu di smooth 90 fps Dan hasilnya Frame rate nya tetap stabil banget Gak adalah tiba-tiba ngedrop Yang bikin kaget Suhunya sendiri di settingan ini Ada di sekitar Di 43 derajatan Terus kita coba dulu Di HDR Extreme Cuci mata dulu Di grafik hampir mentok Dengan 60 fps Hasilnya masih stabil kok Dengan grafik yang Sangat cakep Walau di dalam frame nya Ada 2-3 player Gak bikin frame drop nya Kurang dari 58 fps Suhunya sendiri Pas main di settingan ini Cuma nyentuh Di 42 derajatan aja Lanjut lagi Kita mentokin grafiknya Di Ultra HD Tapi frame rate nya Mentok cuman di Ultra Dan disini pun Masih oke banget Dengan frame rate Yang stabil di 39-40 derajatan Dan suhunya sendiri Disini cuma di 41 derajatan Ternyata makin tinggi fps Makin panas ya Setelah bermain Kurang lebih selama 30 menit Baterai nya berkurang 9% Dari 58% Ke 47% Asli ini konsisten banget Kurangnya cuma 9% aja Dari tadi Untuk game terakhir Kita akan coba Genshin Impact Saat pertama kali buka Kita langsung dikasih Settingannya Cuma di medium Dan karena 5 game sebelumnya Lancar-lancar aja Kita coba di Highest 60 fps ya Dan hasilnya ternyata Masih agak kurang sih Sebenarnya Lumayan banyak drop nya Bisa sampai di 27 fps Tapi kalau di dungeon Cukup lancar Bisa di 50-60 fps Untuk suhunya sendiri Di settingan ini Ada di sekitar Di 45 derajatan Paling tinggi Terus kita turunin lagi Di high 60 fps Ternyata disini pun Terhitung mirip-mirip Tapi fps nya di open map Cukup stabil Ada di sekitar Di 40-an Begitu pun Saat di dungeon Udah sangat stabil Di 55-60 fps Untuk suhunya sendiri Di settingan ini Ada di sekitar Di 44 derajatan Paling tinggi Setelah bermain Kurang lebih selama 30 menit Baterainya berkurang 12% Dari 47% Ke 35% Setelah serangkaian gaming tes tadi Kita tes lagi skor Antutu nya Buat ngecek Apakah ada penurunan performa Atau enggak Dan ternyata skornya Turun lumayan jauh Menjadi 560 ribuan Dari yang sebelumnya Di 630 ribuan Walau handphone ini Nggak didesain untuk gaming Tapi UIX nya Lebih gaming Daripada handphone Yang ngaku-ngaku Kencang buat gaming So Snapdragon 870 ini Emang wakil flagship chipset saat ini Jadi Nggak kaget juga Kalau hape ini Cukup lancar Nah Yang kita impress adalah Aplikasi game monitornya FPS balonnya Jelas banget Dan bisa always on Tanpa ngutang atik developer mode Ini yang dinamakan user experience Nggak nyusahin Nggak harus beli Nggak harus ngebajak aplikasi orang Nggak harus membahayakan Install aplikasi Di luar playstore Yang rawan ditanam malware Kalau kalian cuma nyari hardware Semua brand bisa menawarkan Dengan hardware yang sama Cuma Experience nya Itu beda-beda Di setiap handphone Jadi kalian nggak bisa nilai handphone Cuma dari hardware doang Secara keseluruhan Semua game bisa dilebas Kecuali Genshin lah Iya lah Apa yang mana yang sanggup Suhunya Walau di settingannya pada mentok Tetap aman-aman aja Konsumsi baterainya Agak boros sih Cuma kita ngerti Ini nggak apple to apple Dari hp yang biasa kita tes Karena Di settingan grafiknya Di sini semuanya mentok ke kanan Kalau settingannya agak turun Dan pakai headset Mungkin agak lebih irit Tugas kita cuma ngetes Lagi-lagi Keputusan di tangan kalian Thank you for watching Sebelum pamit I got research before you buy And be smart buyer See ya I got research before you buy 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 I got research before you buy